Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di my youtube channel Iskartika Rafa Eja Jangan lupa bahagia ya Mams Nah ini aku mau food preparation lagi ya Mams Setelah minggu kemarin Bahan makanan aku habis Lalu aku belanja lagi Dan kita lihat Aku belanja apa aja Dan totalnya habis berapa ya Mams Nah ini aku beli seperti biasa Mams Ayam itu 1 ekor Harganya Rp30.000 ya Mams Aku bagi menjadi 3 ya Mams Bisa 3 kali masak gitu Sama itu ada jeroannya ya Mams Ati ampelannya Lalu aku beli gurita Mams Aku beli gurita setengah kilo Harganya Rp20.000 Tapi pedagangnya itu ngasih banyak Mams Lebih dari setengah kilo Banyak banget malah Gak tau kenapa ya Lagi baik kayaknya Dan aku bagi 2 ya Mams Guritanya Yang kecil sama yang besar Dan aku baru pertama kali Masak gurita Mams Beli gurita Jadi aku gak tau Harus dimasak apa Mams Itu udah aku cuci semua ya Mams Udah aku bersihkan Maksudnya Lalu aku beli Ikan kembung ya Mams Ikan kembung aku beli setengah kilo Harganya Rp14.000 Itu 1 ekornya gede-gede Jadi aku potong Menjadi 2 bagian ya Mams Jadi totalnya ada 6 potong Mams Nah lalu aku beli Ikan pindang ya Mams Itu 3 potong itu Harganya Rp12.000 Mams Nah seperti biasa Aku lupa membeli Jeruk nipis Atau jeruk lemon ya Mams Jadi gak aku kasih jeruk Aku langsung tutup-tutup aja Dan langsung masukin Ke freezer ya Mams Dan Apa Lauk aku minggu kemarin Alhamdulillah itu habis Dalam 6 hari ya Mams Aku perkirain bisa habis Dalam 7 hari Cuman Waktu itu Saudara-saudara aku Adik-adik aku Pada main ke rumah Lalu pada makan gitu Jadi Aku siapin lah buat mereka Ya gak banyak sih Sederhana Gak apa-apa sih Seneng bisa Apa Ngasih Makan adik-adik Oh iya Adik-adik aku itu Cowok semua ya Mams Dan masih single semua Nah nextnya aku Beli sayuran ya Mams Nah ini aku beli sayuran Aku beli brokoli 3000 ya Mams Segitu Lalu aku beli Jagum Sama wortelnya 5000 Dan aku beli Sayur Apa ya Kalau bahasa Sundanya MS Kalau Apa Nggak tahu sayur apa ya Bahasa Indonesia Pokoknya itu Aku beli 5000 Mams Sayur-sayuran Keras ya Mams Nah sebenarnya Nah sebenarnya Stok sayuran Masih ada Mams Sayur labu siam Kemarin Belum aku Pasak ya Mams Nah ini Aku beli Kangkung Mams 3000 Biasa Udah aku Petik-petik Ya Mams Tapi belum Aku cuci Lalu aku Beli bayam Ya Mams Beli bayam Lagi 3000 Nah ini Aku beli Sayuran Asam Lengkap Ya Mams Udah Tinggal Ini aja Tinggal Masak aja Itu Segitu Harganya 5000 Mams Paling nanti Aku Bersih-bersihin Aku petik-petikin Ya Mams Kalau Mau dimasak Nah ini Aku beli Bawang merah Sama Bawang putih Segitu 5000 Ya Mams Kecuali Itu ada Bawang putih Yang kecil Bekas Kemarin Sisa Kemarin Maksudnya Nah ini Aku beli Cabai tomat Sama cabai rawit Itu 5000 Mams Segitu Lalu Ini aku beli Daun bawangnya 2000 Mams Dan Aku beli Bumbu-bumbu Di warung Dekat rumah Ya Mams Ini aku beli Karaknya Santan 2 Itu 6000 Aku beli Ketumbar Ladaku Pala bubuk Kunyit Sama Laos Ya Mams Itu semuanya 4000 Mams Jadi itu Aku beli Di warung Semuanya Totalnya 10.000 Ya Mams Nah ini Aku beli Tepung Terigu Sama Tepung Roti Ya Mams Buat goreng Gorengan Gitu Mams Tepung Terigunya 4000 Tepung Rotinya Sama 4000 Mams Buat bikin Gorengan Gitu Mams Kalau Sempet ya Buat buka puasa Nah hari ini Aku gak beli Buah ya Mams Karena buah-buahannya Yang kemarin Masih ada Mams Nah aku sedih banget Mams Kemarin tuh Buah Timun surinya Belum Kemakan Ya Mams Jadi busuk Kayak gitu Mams Niatnya pengen Hemat ya Mams Tapi malah Jadi Gak Apa Gak kemakan Gitu Mams Nah ini Sayuran yang kemarin Aku beli Masih sisa Ya Mams Dan Itu buah Semangkanya Juga belum kemakan Mams Masih ada Soalnya mungkin Habis buka puasa Udah pada kenyang Ya Mams Jadi gak kemakan Nah berhubung Timun surinya Udah Ini ya Mams Aku Arah dulu Yang Bagusnya ya Mams Masih bisa kearah Jadi gak kebuang semua Aku jadiin Es timun suri Ya Mams Nanti aku cuci Ya gimana ya Mams Sedih banget sih Kalau Lihat ada yang Kebuang tuh Mams Niatnya kan Pengen berhemat ya Mams Tapi ya gimana Yang namanya Pada kenyang gitu Mams Abis Abis buka puasa gitu Paling makan Sama gorengan Juga udah kenyang Jadi Buah-buahannya Gak kemakan deh Mams Ya kita Arah yang baiknya aja ya Mams Jangan dicontoh Yang buruknya Sedih aku tuh Mams Soalnya masih banyak Yang butuh makanan ya Mams Masih banyak yang Kelap Masih banyak yang Kelaparan gitu Mams Nah ini Timun surinya Udah aku Cuci sama Air hangat ya Mams Aku cuci air hangat Lalu Airnya Dibuang Nah aku kasih Nata de koko ya Mams Itu air gula Aku kasih sirup Sama susu ya Mams Mau aku jadiin Es campur-campur Gitu lah Mams Ala aku Es campur Seadanya di kulkas Gitu ya Mams Nah aku mau Sambil cerita ya Mams Sambil curhat gitu Waktu itu Sebelum puasa Itu tepatnya ya Mams Aku belanja Bahan makanan Terus aku ketemu Bapak-bapak Mungkin Bapak-bapaknya Orang gila Kayaknya Mams Tapi dia Lagi ngenyot es Gak tau es apa Gitu ya Dia lagi nyedot Bukan es sih Kayak sampah gitu Mams Aku sedih Liatnya Mams Kayaknya dia Kelaparan gitu Jadi aku Berhenti ya Mams Di satu warung Terus aku beli Gorengan Aku beli Aqua Lalu aku balik lagi Ke si bapak tadi Aku kasihin Mams Mungkin dia orang gila Jadi dia gak Gak suka minta-minta Kan kalau orang gila Gak tau ya Mams Yang Yang ada di depannya Ya makan aja Dia gak tau Aku minta-minta Gak kayak pengemis Mungkin dia kelaparan Tapi dia gak bisa ngomong Jadi aku Sedih Mams Lihatnya gitu Mams Lalu aku kasih Dan Dan dia Kayak yang Terharu gitu Mams Dan Subhanallahnya lagi Mams Keajaiban gitu Mams Keajaiban Sedekah gitu Mams Aku kan jualan ya Mams Waktu itu Dan alhamdulillahnya lagi Jualan aku Yang biasanya Sepi Saat itu Laris Mams Aku bersyukur banget gitu Mungkin itu sedekah Aku gitu Mams Dan ini aku gak mau Iya ya Mams Aku cuma mau cerita aja Nah ini aku cerita Sambil masak ya Mams Aku masak gurita tadi Dan Aku tadinya Niatnya pengen Masak gurita Pakai kecap gitu Dan aku gak tau Tiba-tiba Hitam gitu loh Mams Aku gak tau Jadi Ya mungkin Aku kira Cumi aja yang hitam ya Mams Jadi aku gak Gak bersihin hitam-hitamnya Dan ternyata hitam Dan jadilah Gurita Saus tiram Dan agak hitam Ya Mams Ya Itu curhatanku tadi ya Mams Nah pas kemarin Aku sedih banget juga Mams Aku lihat TV Di berita Itu ada seorang ibu Yang meninggal Akibat Akibat Kelaparan Setelah 2 hari Gak makan Disitu aku langsung Nangis Mams Aku nangis ya Allah Aku nangis Aku campur malu gitu Mams Aku disini masih Bisa Stok makanan Dan Masih ada orang yang Kelaparan gitu Mams Dan aku disini Masih stok makanan Dan masih suka Buang-buang makanan gitu Kalau makanan Suka gak habis Ada nasi yang suka gak habis Aku suka buang gitu Dan ternyata Dan ternyata Banyak orang yang Kelaparan gitu Mams Disana Gara-gara Mungkin gara-gara Kasus corona ini ya Mams Dan lebih mirisnya lagi Bukan karena Meninggal Bukan karena Terjangkit Virus corona Tapi karena Dia kelaparan Akibat Gak ada penghasilan Gak ada pendapatan Gitu Mams Aku sedih Kalau ngebayangin Itu ada pada Diri aku Mungkin aku gak bisa Ngelewatin itu Gitu Mams Nah jadi curhat ya Mams Mungkin dengan kejadian itu Kita harus peka Terhadap sesama ya Mams Dan ini Aku Sambil curhat Sambil jadi ya Mams Akan aku Mams Mungkin segitu aja ya Mams Yang mau aku share Yang mau aku curhatin gitu Mams Terima kasih Udah denger curhatan aku Dan Kita sama-sama berdoa Semoga kita Gak ada yang kelaparan lagi ya Mams Kita selalu dilindungi Allah SWT